Yo, wassalamualaikum kembali lagi di channel perang damai kali ini kita akan menampilkan berbagai macam kendaraan taktis yang dimiliki kopasus kendaraan-kendaraan ini umumnya dilihat oleh publik dalam berbagai latihan khusus para pasukan khusus tersebut dalam medan pertempuran asli peruntukannya tentu saja untuk mempermudah gerak laju para pasukan khusus tersebut tak hanya untuk mempercepat mobilisasi, rantis yang digunakan juga harus bisa mendukung keberhasilan tugas pokok sesuai misi yang diberikan beberapa di antara tampilan videonya adalah Kaspir MK3 Flyer 4x4 Komodo Jungle P6 Atav Halun Hingga Bassmaster Oh iya, ngomong-ngomong soal Bassmaster baru-baru ini Indonesia mendapat hibah dari Australia Hal itu diungkapkan kala Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengikuti pertemuan Indonesia Australia 2 plus 2 meeting dilakukan di Kementerian Luar Negeri Pertemuan ini melibatkan Menlu Maris Pine dan Menhan Peter Dutton dari Australia Dalam pertemuan itu Prabowo membahas sejumlah hal Mulai dari apresiasi atas bantuan Australia dalam evakuasi KRI Nanggala Hingga pemberian 15 unit kendaraan lapis baja Bassmaster tersebut Kedua belah pihak juga setuju memperpanjang kerjasama militer Salah satunya terkait pengiriman kadet putra-putri Indonesia ke Australia Defense Force Academy di North Coast Pertama kali dalam sejarah kami akan mengirim putra dan putri kami untuk berlatih di Akademi Militer Australia Jadi ini adalah momen bersejarah Bujar Prabowo dalam konferensi pers 9 September lalu Prabowo juga menawarkan Prajurit Australia bisa mendapat slot tambahan Jika ingin belajar bahasa Indonesia Harapan lain Prabowo agar latihan bersama terus digencarkan Terutama di wilayah Australia Prabowo juga terbuka kepada Australia untuk menjelaskan program-program Indonesia Untuk meningkatkan postur pertahanannya di masa depan Sedangkan Australia siap menyambut kadet-kadet Indonesia yang ingin menuntut ilmu di sana Datang bahkan berkata sudah ada 35 ofisir dari Indonesia beserta keluarganya di Australia Mereka menuntut ilmu di kampus pertahanan Datang juga menyorot kemitran Indonesia-Australia untuk saling membantu Baik ketika KRI nanggala tenggelam, masalah tsunami, kebakaran hutan, hingga covid-19 BTW pak, F-35 nya gak mau dihibahkan tuh Soalnya Sukhoi Indonesia belum-belum datang nih Hehehe, main-main pak, main-main Sekian dulu dari kita untuk episode kali ini Wassalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!